Pada tanggal 9 Oktober, sehari sebelum peringatan 109 tahun berdirinya Republik Tiongkok, di dalam sebuah restoran kecil di Taiwan, seorang turis Tiongkok daratan bertanya kepada seorang darah Taiwan, apakah Anda seorang yang ingin Taiwan merdeka? atau di diri sa ikan metal. darah kamu kita fuckin bankrupt ini kanap apakah sternal? Bıyorlar внимание 118 year italian적인 becky darah kamu satu-kara ikano kamu kita di diri enschwake dionditu Ucapan dari Taiwan ini memicu diskusi hangat di kalangan netizen. Seorang netizen dari Amerika Serikat berkata, Beberapa hari yang lalu, saya bertemu dengan seorang Taiwan berusia empat puluhan yang datang ke Amerika Serikat dalam perjalanan bisnis juga mengatakan hal yang sama. Tampaknya ini adalah pemahaman umum orang-orang Taiwan. Apa yang disebut ingin Taiwan merdeka dan ingin Hong Kong merdeka sepenuhnya dikemas oleh Partai Komunis Tiongkok PKT untuk mencuci otak orang daratan. Banyak netizen memposting, Ya benar, lihat bagaimana cendikiawan dan pakar Tiongkok hendak menyangkalnya. Apa yang dikatakan darah Taiwan ini benar? Pikirannya ringkas, tepat dan jernih. Menganalisanya dengan tepat. Tuan Wang dari Anhui berkata, PKT seharusnya lebih tepat disebut sebagai racun komunis. Dia mengusir Republik Tiongkok ke Taiwan dan mendirikan satu rejim ilegal. Sangat jelas jika berbicara dari konsep waktu. Republik rakyat Tiongkok memerdekakan diri dari Republik Tiongkok. Jadi sama sekali tidak ada Taiwan ingin merdeka. Yang ada adalah komunis ingin merdeka. Dia berkata, Partai jahat ini telah meracuni dunia, Virus Corona. Menyebabkan begitu banyak orang terinfeksi dan meninggal. Saat ini negara-negara barat juga telah mengetahui dengan jelas kebenaran tentang kejahatan PKT. Dan hari kiamat PKT akan segera tiba. Mulai sekarang hari PKT mendirikan rejim ilegal akan kami jadikan sebagai hari kematian nasional. Karena PKT memerintah daratan selama 71 tahun menyebabkan puluhan juta orang meninggal secara tragis. Dan hari ini harus diingat dan dicamkan dalam sanubari oleh semua orang di daratan Tiongkok. Ingatlah selamanya bencana komunisme. Tuan Wang percaya bahwa tahun ini adalah menjadi yang terakhir kalinya Partai Komunis Tiongkok merayakan 1 Oktober. Gopitong, seorang sarjana Tiohoa independen berbasis di Amerika Serikat percaya Klaim PKT tentang apa yang disebut ingin Taiwan merdeka adalah propaganda kejahatan yang mirip sekte. Adalah kebohongan yang tidak tahu malu. Dan esensinya adalah kebencian. Dan ingin memusnahkan kekuasaan demokrasi bebas. Dia berkata, Taiwan memiliki gelar nasional Republik Tiongkok Setelah mengakhiri kekuasaan bangsa asing Manchuria, Dinasti Shing. Republik Tiongkok adalah kekuasaan legal Tiongkok yang diwariskan secara resmi dan tertulis oleh Dinasti Shing. Merupakan satu kekuasaan Tiongkok yang pernah memimpin rakyat Tiongkok berperang melawan musuh asing selama 14 tahun. Juga adalah satu negara anggota pendiri PBB. Baik secara historis atau hukum, Republik Tiongkok adalah negara yang merdeka secara hukum. PKT hanyalah rezim gangster yang mengandalkan kekuatan pasukan asing Uni Soviet untuk menduduki Tiongkok dan yang percaya pada doktrin jahat negara asing. Setelah PKT menduduki Tiongkok, selain rakyat tidak punya hak pilih, PKT juga telah merampas semua hak-hak sipil rakyat Tiongkok. Ia merupakan suatu rezim ilegal yang sepenuhnya jahat. Perampok mengusir pemiliknya, mengklaim bahwa dia memiliki semua hak atas tanah air. Masih hendak merampas dan mengusir pemilik dari tempat tinggal sementaranya. Inilah seluruh kebenaran sejarah. Orang yang berakal sehat seharusnya mengarah langsung ke fakta kebenaran dan tidak terpengaruh oleh pernyataan palsu yang ditanamkan oleh PKT. Mengenal jelas diri sendiri sebagai keturunan Yan Huang. Bangsa Tiongkok tidak menjadi pendamping PKT masuk ke liang kubur yang percaya pada marksisme dan leninisme. Mundurlah dari partai, Liga Pemuda, Pionir Muda, organisasi sekte dari PKT. Dengan mencari dan menemukan kembali jadi diri yang tulus murni, kita barulah dapat memiliki masa depan yang indah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!